Halo guys, welcome back to my vlog, oke guys kali ini gue akan membahas tentang mobil berat Gue kena tahan tamu lagi, baru lewat siapis Oke guys, jadi kali ini gue bersama Dettie Nanti kalian kalau, eh kebetulan di sebelah gue masih jombo juga Kalau kalian mau kenal, kalian bisa langsung main-main ke IG-nya Iya bener gak? IG-nya apa sih? Tep, aku selesain aja gitu Oh gitu, oke kali ini gue lagi santai bareng sama dia Dan kali ini gue mau ngebahas tentang mobil berat ya Jadi mobil berat ini mobil bukan biasa-bias aja dan memang sering dipake di top 55 Dan mobil ini cukup mahal juga gue rasa, dan Dettie juga pada bingung Gak tau, aku kayak gimana sih coba liat Tunjukin dong, siupin Ini waktunya, gila keren banget tuh Kayak, kamu liat kayak apa tuh? Kayak glowing in the dark gitu Kok bisa glowing? Tuh tuh ini kayak mengkilat-mengkilat gitu Itu krum namanya? Oh, salah aku gak tau sih soalnya Ini tuh berapa kisaran? Ini dijual gak? Iya, enggak maksudnya kalau harganya ya? Oh iya, kalau bisa nyabat harganya ini Ini satunya berapa? Kamu tau harganya satunya itu Kalau itu harganya sekitar 500 ribu kalau masih baru Tapi kalau dia udah disetting dan dia bisa punya kencang Yang berarti kencang, itu bisa sampai lebih dari 500 ribu Bisa sampai 800an 700-800 ribu Mendingan beli skincare guys Itu lah bedanya cowok sama cewek ya Kalau cowok itu gak mikir Kalau cewek pasti mending untuk muka, skincare atau apalah Cuman buat mobil yang kayak gini ya? Iya tuh, dia bener Ini agak disisir nanti dijual lagi Iya Tuh, ini mobil yang kayak gini buat apa coba? Cuman dipajang kayak gitu dong Ini gak dipajang, ini dibalapin Gak dibalapin Iya, jadi kalau kalian pengen tau ya Ini top namanya dia di top 55 Karena beratnya sekitar 54-55 gitu Dan kamu tau gak? Ini sistem turunnya dengan grafitasi gitu dari tinggi sekitar 3 meter Kamu belum pernah tau ngeliat ya? Iya, aku belum pernah liat Dari 3 meter dengan jarak tempuk Boy, itu sekitar 40 meter 40 meter hampir sekitar Serius, 40 meter tracknya itu panjangnya Jadi dengan 40 meter itu kencang masih dia Masih kaya besat gitu banget ya? Hitungannya sekitar 4 detik-an lah Eh, 4 detik 4 detik, sekian detik gitu Kalau pake timer ya Jadi itu udah terbukti banget Dan ini salah satu mobil paling kencang menurut gue di kelas 55 Jadi gue kasih informasi buat kalian Ini adalah RLC, namanya Rocket Baby Dan Rocket Baby ini memang luar biasa banget ya guys ya Dia bannya kalian tau udah bentuknya seperti ini tuh Ini bannya memang RLC Jadi di ban-ban seperti ini tuh macem-macem Ada SAO, ada RLC, ada lagi jenis yang lain Dan masih banyak yang lainnya Ada seperti juga kaya Testarossa Cuman kali ini gue ngebahas tentang Rocket Baby Dan kali ini Rocket Baby ini bakal terbang jauh Dan gue harus review Soalnya gue gak akan punya mobil ini lagi Dan bakal punya mobil ini lagi Kayaknya ntar lah cukup lama Kalau gue jadi main ke Malaysia Soalnya gue bawa-bawa-bawa Ini belinya dimana sih? Ini sebenarnya belinya di Malaysia Dan dibawa ke Indonesia Kalau di Malaysia kan kayak ringgit Itu hitungannya Nah, kalau ringgit Hitungannya lumayan Dan bagi rehser Orang-orang Ya, pedagang itu Kalau dibawa ke Indonesia Harganya lumayan dibikin tinggi sama mereka Itu pasti Apalagi kalau udah Udah naik lagi Harganya lumayan tinggi lah Kalau dibikin Kencang gitu Gitu Kamu bingung gak sih, Dad? Ya, bingung Soalnya aku belum pernah Mal liat Kayak apa ya Contoh ini tuh main di track itu Kayak gimana Kayak mobil-mobilan yang digini-gini Bukan tuh kayak mainan anak kecil Bukan Bukan Oh bukan Kalian tau gak ya? Dia termasuk hebat juga Sekali gue nge-vlog ini Dia bisa interaktif sama gue bro Salut gue pokoknya Ini pertama kali deh gabung sini Juga bikin nge-vlog sama gue Tapi Asik lah intinya Gue gak nyangka juga Detty bisa Seasik itu Untuk di depan kamera Kayaknya udah biasa ya, Det? Gak juga sih Ini justru Pertama kali aku Vlog bareng Kayak youtuber segini Oh Ini baru pertama kali Aku sebelumnya sih Pernah bikin Kayak Apa ya Ikut jadi bintang kamu itu Di salah satu youtube channel Tapi gak Gak selama di vlog kayak gini Gak selama di push gini loh Semua gitu Cuman kayak Pemeran apa sih? Yang lewat-lewat gitu Jadi panjang ceritanya Sebenernya Sebenernya sih aku tuh Bikin video cinematic juga Cuman Ini untuk membahas segala sesuatu Itu memang butuh santai Memang berdua gini Sebenernya ada beberapa Dari channel aku Kalo kalian juga mau main Itu Gary Tsepon juga Itu ngadain channel Jalan-jalan juga Dan ada cinematic juga Yang gue buat disana Itu Keren banget lah Suatu hari ntar Bakal Aku ajak kamu bikin cinematic kayaknya Boleh banget Untuk kita Kita bikin di Konten sebelah ya Konten sebelah Oke guys Intinya satu Ini buat drag Dan drag gak ada yang aneh-aneh Cuman dari atas Turun ke bawah Dan ini jenis namanya Rocket Baby Dan karya perupunya juga Kalo Aku saranin Walaupun Cuman satu atau dua Karena ini Memiliki hampir sama Dengan Capit Crew Dan Auto Custom Dan selama ini Yang paling dominasi Di Top 50 itu Auto Custom Nanti aku bahas juga Seperti disini Bakal ada satu Yang akan aku Bongkar juga Gak tau siapa Yang bakar bongkar Itu item Paling rare juga Harganya lumayan juga Barunya sekitar 800 ke atas Sebelum disetting Nanti pokoknya Aku akan ajakan video juga Aku beli sepatu guys Oke guys Jadi cuman itu aja Informiasinya Ini bukan lulut Karena ini drag Jadi jenisnya Namanya adalah Rocket Baby Harganya sekitar Kalo barunya 400-500an Nah kalo kalian mau Dapet mobil ini Kalian bisa ikutin Dalam hal dimana aja Dan kalian harus lihat jenisnya Dan ini buat Top 55 Karena ini beratnya sekitar 53-54 Oke cuman itu informasi Tentang Aku mau nanya Kamu gak jual ini? Kamu gak kayak Tipbar gitu Disaat kamu sama Aesha Jual ini Gitu Ini aku biasanya Perjualnya kalo misal lagi Udah disetting Dan ada yang punya bagus Di kondisi masuk bagi terakhir Ada yang berminat aku lepas Intinya gitu Dan ini salah satu Udah ada yang beli Dengan nominalnya lumayan Hmmmm Tenut Gak sadi Oke deh Itu aja informasi dari aku Untuk namanya Rocket Baby Nah Rocket Baby Oke sebelum berakhir Aku mau kasih tau Ini hal unik yang terbaik Adalah Rocket Baby Itu bisa ditarik belakang sini Jadi sayapnya bisa dibuka gitu loh Itu buat apa tuh? Fungsinya itu ada fungsinya gak? Oh ini? Narik sayapnya itu? Iya Jadi ini jarang Sebenernya gak ada fungsi juga sih Sebenernya Tapi kalo orang-orang tengah setting Kayaknya bakal tau sih fungsinya buat apa Itu aja buat kalian nih Informasi dari aku Thanks banget buat Daddy Udah mau masuk ke vlog aku Ya Thanks banget Thanks banget Nah kalo kalian mau Apa namanya Ngikutin Jadi follower dia Kalian bisa langsung aja ke Channel di bawah Eh channel IG nya di bawah sini Jadi kalian bisa langsung kesana Oke Itu aja informasi dari aku Kalo kalian mau nge Rocket Baby Terserah lah Ada lah Dia masih jomblo juga Buru-baru jomblo Lebih tepatnya itu kan Okay Thanks guys Kalian sudah nonton video dulu Thanks for watching Nanti kita akan bahas lagi Di konten-konten berikutnya See you next time Bye Kolek 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 Kolek